Halo guys, selamat datang di Circle Film Bagaimana jika keluarga, teman, atau kerabat kita mengalami kejadian hal yang sama seperti film ini Dimana film ini mengisahkan kita tentang pecandu narkoba yang berusaha keras untuk sembuh Langsung saja ke intro Intro Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan yang berumur 31 tahun Ia akrab dipanggil oleh teman sebayanya bernama Molly Terlihat ia kesakitan dan berjalan sempoyongan akibat kecanduan narkoba yang dideritanya Dan pada hari itu, ia terlihat menuju ke rumah orang tuanya Dimana Molly baru kali ini mengunjungi rumah orang tuanya setelah sekian lama menghilang dari rumahnya Sesampainya Molly disana, ibu Molly yang bernama Deb membukakan sedikit pintu dan menyapa Molly dengan raut wajah begitu kaget dengan kepulangan Molly Ternyata sebelumnya Molly telah pulang dan merampok rumahnya sendiri bersama pacarnya demi untuk mendapatkan barang haram yang ia gunakan selama bertahun-tahun Deb yang tak ingin Molly kembali ke rumahnya dalam keadaan kecanduan lagi karena Deb berpikir bahwa Molly akan merusak segalanya jika ia berada di rumahnya Tetapi disini Molly tetap meyakinkan ibunya bahwa ia sudah baik-baik saja dan tidak ingin lagi memegang barang haram narkoba Dan Molly pun bercerita kepada ibunya bahwa ia sudah berminggu-minggu hidup di jalanan semenjak pacarnya memutuskan dirinya Molly berkata kepada ibunya bahwa ia ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik dan ingin berkumpul lagi dengan anak-anaknya dan ia bersedia menjalani masa rehabilitasi Tetapi disini ibunya tidak ingin lagi menerima Molly sampai Molly benar-benar bersih dari kecanduan narkoba Bahkan ibunya mengusirnya secara tidak langsung Dengan kegahnya Molly tidak mau pergi dari depan rumah orang tuanya Bahkan Molly sempat meminta uang untuk menginap di hotel Tetapi ibunya tidak percaya dengan Molly sehingga ia terlihat frustasi Deb sebagai ibunya sebenarnya tidak tega melihat Molly di luar Tetapi ia mengingat kembali bahwa apa yang telah dilakukan Molly selama ini Molly merusak hidupnya sendiri dan kehidupan Deb dengan kehilangan banyak uang yang telah digunakan oleh Molly Bahkan barang-barang berharga Deb pun telah dijual oleh Molly demi untuk membeli narkoba Tetapi yang namanya kasih sayang ibu sepanjang masa Semalaman ia diam-diam memperhatikan Molly yang sedang kedinginan di luar sana Hal itu yang membuat Deb semakin tidak tega dengan anaknya sendiri Ketika pagi hari Deb yang masih memiliki kasih sayang yang sangat besar kepada anaknya Ia luluh dan memberikan minuman hangat untuk Molly Sehabis itu Deb pun langsung membawa Molly ke tempat rehabilitasi Sesampainya di sana Molly menginginkan untuk tinggal bersama ibunya beberapa hari saja Tetapi Deb tidak mengizinkannya dan langsung meninggalkan Molly begitu saja Sebenarnya Deb melakukan itu demi untuk kebaikan Molly Karena ia tidak ingin Molly hidup dalam keterburukan lagi oleh barang haram seperti narkoba Saat hari yang panjang telah usai Deb terlihat sedang beristirahat di rumahnya dan berusaha untuk berpikir positif bahwa Molly mampu melewatinya Dan tidak mengkhawatirkan Molly lagi Di sana tetapi sekali lagi yang namanya ibu pasti akan memikirkan anaknya yang ia sayangi Hari demi hari berlalu Deb pun menjalani kehidupannya Sebabannya seperti biasa ia yang berprofesi sebagai spa kecantikan dan memiliki pelanggan yang banyak Karena Deb dengan baik melakukan pekerjaannya dan disenangi oleh pelanggan-pelanggannya Di hari yang lain Deb mendatangi tempat rehabilitasi Molly Di mana Deb berdiskusi dengan dokter untuk nasib Molly Dokter menyarankan bahwa Molly harus disuntik dengan antagonis pioid Sebulan sekali untuk mengurangi efek kecanduan dan tetap melakukan rehabilitasi dengan pengawasan Deb Tentu saja dokter menyarankan untuk tidak lagi dekat dengan pecandu narkoba lainnya Demi untuk menyelamatkan Molly dari narkoba Akhirnya Deb membawa Molly pulang untuk rehabilitasi secara mendiri Sebelum pulang Deb membawa Molly ke tempat dokter gigi Untuk membuat gigi palsu karena kita tahu disini Molly memiliki gigi yang rusak Akibat narkoba yang ia konsumsi selama ini Setibanya di rumah Molly terlihat canggung untuk masuk ke dalam rumah Karena ia berpikir ibunya ragu memberinya masuk karena kelakuan ia yang dahulu Tapi ternyata tidak Deb sudah mengizinkan Molly untuk tinggal bersamanya di rumahnya sendiri Molly merasakan kembali kehangatan dari kasih sayang ibunya yang sudah lama menghilang dari dirinya Sebenarnya ibunya juga sangat senang Molly kembali Dan ibunya semakin senang ketika Deb melihat Molly membuang alat narkoba yang ia gunakan dahulu Ketika esok hari Deb yang bergegas berangkat kerja Deb sempat menghampiri Molly dan memberikan ponsel ke Molly untuk menghubungi orang-orang terdekat di sekitar sini Ketika malam hari Deb pulang ke rumah Ia menemukan Molly yang sedang sakau di kamarnya Deb disana langsung memberikan nasihat kepada Molly Deb mengatakan bahwa perilaku Molly yang sebelumnya saat ia menggunakan narkoba Tidak bisa menentukan nilainya Deb percaya bahwa Molly dapat kembali sembuh dan berharap Molly menjadi lebih baik dari sebelumnya Molly cukup bertahan dengan nasihat-nasihat yang diberikan ibunya Untuk melewati masa sakau nya Itu adalah malam yang menyakitkan bagi Molly Ketika pagi datang Molly yang sudah duduk di depan rumah untuk menunggu anak-anaknya pulang Molly mencoba menghampiri anak-anaknya Tetapi anaknya terlihat ragu untuk memeluk ibunya Entah dari mana anak-anaknya berpikir bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja Dan keraguan itu muncul karena Molly jarang memperhatikan anak-anaknya sebelumnya Kesempatan bersama anak-anaknya yang telah lama Molly dambakan selama ini Akhirnya terwujud dan ia menggunakan waktu itu sebaik mungkin Disini Molly merasakan hidup kembali karena melihat tawa anaknya yang telah lama hilang Deb melihat Molly dan sedikit tersenyum karena melihat perubahan Molly yang begitu drastis Dan semakin percaya bahwa Molly benar-benar ingin berubah Setelah anak-anak dan mantan suaminya pulang Deb menceritakan kepada mantan suaminya atau ayah dari Molly Apa yang telah terjadi dengan Molly melalui ponselnya Disini kita ketahui bahwa Deb tinggal bersama suami barunya karena ia telah bercerai sudah lama Setelah itu Molly merasakan feeling lonely kesepian lagi Molly sempat meminta uang kepada Deb Tetapi Deb masih ragu dengan Molly sehingga Deb tidak memberikan uang kepada Molly Deb yang tidak ingin Molly merasakan kesepian Hingga Deb berinisiatif untuk mengajak Molly berbelanja ke supermarket Saat Deb sedang berbelanja Deb berfikir Molly akan kabur Tetapi ternyata tidak Molly hanya berniat untuk menemani sang ibu berbelanja Sembari mengisi kekosongan di rumah Mereka sempat bertemu dengan pelatih yang bernama Miller Miller adalah kita ketahui Miller dari organisasi bebas narkoba yang sebelumnya Molly kenal saat berada dalam rehabilitasi Miller pun menawarkan Molly untuk menjadikan pembicara di Lincoln Miller berniat membawa Molly sebagai narasumber untuk anak-anak yang sedang berada dalam ketergantungan narkoba Tetapi disini Molly terlihat ragu untuk berbicara kepada mereka Ia merasa belum siap karena Molly merasa dirinya belum seutuhnya pulih Scene berpindah ketika mereka berdua berada di rumah Deb menceritakan kisah lamanya yang dimana Deb meninggalkan anaknya dahulu lantaran ia bercerai dengan Dale Deb mengatakan dahulu ia menikah karena ia mengandung Ice Lee kakak dari Molly Ketika Molly dilahirkan ia menceritakan bahwa dirinya mendapatkan masalah demi masalah hingga berujung pada perceraian bersama Dale Deb mengatakan Dale atau ayah dari Molly memiliki emosi yang tidak stabil dan disini Deb berkata ia juga tidak mau menyalahkan Molly sebagai pecandu narkoba Sehabis menyimak sang ibu, Deb mengajak Molly untuk terapi relaksasi Hal ini dilakukan karena sang ibu tidak ingin Molly berfikir keras setelah mendengarkan curhatan dari sang ibu Ketika esok hari Deb pun menemui Ice Lee kakaknya Molly di restoran Disini Deb berkata sebenarnya ia ingin sekali menemui Ice Lee bersama Molly Tetapi Molly menolaknya karena Molly merasa tidak percaya diri dan belum siap bertemu dengan sang kakak Deb bercerita Molly telah berusaha berubah dan memiliki perkembangan yang baik sehingga Deb memiliki harapan baik untuk Molly Saat sedang asing mengobrol dengan Ice Lee, Deb baru sadar bahwa dompetnya tertinggal di rumahnya Dan Deb khawatir jika Molly menemukan dompetnya, Molly akan kembali menggunakan barang haram narkoba itu Tetapi Ice Lee berusaha menanangkan ibunya dan menyuruh ibunya untuk mempercayakan Molly Karena ia sendiri yang menceritakan Molly telah berubah menjadi baik Deb yang merasa khawatir pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Dengan terburu-buru ia bahkan tidak sempat berpamitan dengan Ice Lee Sesampainya di rumah, Deb menemukan Molly sedang bersantai di depan TV dan menemukan dompetnya yang masih utuh Deb merasa lega karena pikiran buruknya tidak terbukti Setelah itu di siang hari, Deb mengantarkan Molly untuk menjadi pembicara dan Molly memberikan edukasi tentang bahayanya narkoba kepada anak-anak sekolah Molly memberikan pandangan kepada anak-anak di sekolah bahwa narkoba dapat merusak segalanya dengan pengalaman pribadinya yang Ice sudah ia lewati begitu berat pada masa lalunya Saat perjalanan pulang di dalam mobil, Deb terang-terangan menyatakan rasa bangganya kepada Molly Karena Deb merasa optimis akan perkembangan baik dari Molly yang semakin hari semakin membaik Sebelum pulang, Molly meminta Deb untuk pergi ke sebuah tempat di mana ia pernah tinggal bersama mantan pacarnya yang dahulu Di sana Molly ingin menemui teman lamanya bernama Sammy Sammy berusia 15 tahun, tetapi di sini Deb takut untuk mengiakan permintaannya Molly Tetapi Molly meyakinkan Deb untuk tidak mendekati narkoba lagi jika bertemu dengan Sammy Deb takut akan Molly terjerumus kembali, tetapi Molly meyakinkan dan menyatakan ia hanya ingin berbicara dengan teman lamanya bernama Sammy Akhirnya Deb menuruti permintaan Molly untuk pergi menemui Molly Deb terlihat cemas, tak lama Deb dihampiri oleh mantan kekasih Molly sebelumnya yang bernama Eric Ia menawarkan Deb untuk membelikan narkoba kepadanya Eric mengatakan bahwa Molly telah mengandung anaknya Fakta ini membuat Deb kaget dan semakin cemas Molly pun menolak untuk masuk ke mobil karena dia masih ingin menemui Sammy Molly mengatakan Sammy pindah ke ujung jalan sana Ketika Deb mengikuti Molly Deb dibuat kaget karena banyak orang yang sedang overdosis karena narkoba Molly pun ingin membantu Sammy karena sedang overdosis Tetapi Deb menarik paksa Molly untuk masuk kembali ke dalam mobil Seketika sesampainya di rumah, Deb pun menanyakan Molly tentang kehamilan yang telah diungkapkan Eric Deb berpikir Molly sudah aborsi tapi ternyata tidak Molly mengatakan ia merawat baik anaknya hingga melahirkan Dan memberikan anaknya kepada pasangan yang kaya raya Molly mengatakan juga ia tidak tahu siapa yang mengadopsi anaknya karena ia melalui adopsi yang tertutup Tak lama kemudian ia menerima telpon dari pusat kesehatan rehabilitasi Karena masalah asuransi kesehatannya sehingga ia tidak dapat mendapatkan suntikan penenang sampai hari Senin Molly disini akan merasakan hari yang begitu berat karena ia harus melewati rasa kecanduannya sampai hari Senin Deb yang curiga dengan telpon itu, Deb pun berdebat dengan Molly Karena Deb tidak percaya dengan Molly, kejadian itu yang membuat Molly meninggalkan ibunya dan berniat untuk tinggal bersama Shin Sampai ia bisa mendapatkan suntikan penenang itu kembali Deb tidak bisa melarangnya, sesampai Shin menjemput Molly Kejadian itu membuat Deb merasa sangat hancur dan kecewa Bahkan ia sampai bertongkar dengan suaminya saat ini Di hari berikutnya, Deb menjalankan hari-harinya seperti biasa Dan Deb mengikuti kelompok dukungan untuk orang-orang dengan gangguan kecemasan berlebihan seperti dirinya Deb sempat menghubungi Molly untuk menanyakan kabarnya Sayangnya Molly tidak pernah menjawab pesan atau telpon dari Deb Sampai akhirnya Deb mendatangi Molly karena Deb sangat khawatir dengan Molly Deb takut Molly akan menggunakan narkoba lagi Deb yang mendatangi Dale mantan suaminya menanyakan keberadaan Molly Namun Dale tidak mengetahuinya sampai akhirnya mereka bertengkar hebat di depan rumah Dale Saat pagi seninnya Molly menghampiri rumah ibunya Dan Molly meminta ibunya untuk mengantarkannya ke pusat kesehatan rehabilitasi Untuk mendapatkan suntikan Namun sebelumnya Deb meminta Molly untuk memberikan urinnya Deb meyakinkan dirinya bahwa Molly benar-benar tidak menggunakan narkoba lagi Setelah Molly pergi dari rumahnya Akhirnya Molly mengakui ia membeli narkoba dengan uang yang ia curi Saat ia menjenguk teman lamanya yang bernama Sammy Dan menggunakan narkoba itu bersama Sin saat Molly berada di sana Molly meminta tolong kepada ibunya agar urin ibunya digunakan untuk pemeriksaan Sebelum ia mendapatkan suntikan ketenangan Namun Deb menolaknya dan Deb merasa kecewa karena ada narkoba di tubuh Molly Yang dapat merusak zat suntikan itu bagi tubuh Molly Deb pun menyarankan jika ingin mendapatkan pengobatan Molly disuruh menunggu seminggu lagi Tetapi Molly menolaknya Setelah lama berpikir di toilet akhirnya Deb memberikan urinnya Setelah itu mereka berdua pergi ke pusat rehabilitasi Dimana Molly mendapatkan suntikan ketenangannya kembali Dokter menerima bahwa urinnya bersih Padahal itu urin ibunya Molly Sehingga dokter melanjutkan proses detoksin antagonis opioid kepada Molly Awalnya Molly tidak menerima reaksi apapun dari suntikan itu Begitu saat Molly akan membuka pintu mobil Ia mulai merasakan penolakan dari obat itu Molly merasa kesakitan yang membuat Deb panik Hingga Deb membawanya ke rumah sakit Deb yang panik melihat Molly memberontak kesakitan di ruang tunggu Marah-marah kepada admin rumah sakit Karena mereka menunggu lama Empat bulan sudah berlalu Molly merasakan sudah membaik dan boleh menjalankan kehidupannya seperti biasa Molly masih tinggal bersama Deb Ia masih menerima suntikan setiap bulannya sebagai masa pemulihan dirinya Terkadang Deb sebagai ibu Molly masih merasa ragu dengan anaknya Tetapi disini Deb sudah sedikit tenang Karena ia yakin bahwa Molly benar-benar tidak ingin kembali ke kehidupan kelamnya Akhir cerita keduanya terlihat duduk bersama di garasi Mereka bermain puzzle yang sebelumnya belum tersusun rapi Kini sudah tersusun dengan baik Hal itu menggambarkan kehidupan Molly yang semakin hari semakin membaik Deb mengacak-ngacak kembali puzzle tersebut Dan untuk kembali disusun bersama Molly Dan film pun selesai Film ini mengajarkan kita bahwa narkoba dapat merusak segalanya Tidak hanya tubuh yang tersakiti namun orang terdekat akan tersakiti juga Jika ada keinginan dan usaha yang melebihi batas nafsu dan ego Maka semua harapan baik kembali didapatkan Meskipun melalui proses-proses yang begitu rumi Maka dari itu jika ada yang masih merasa belum bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya Berusahalah Karena usaha yang kalian lakukan itu akan membuahkan hasil seperti yang kalian inginkan